Nah jadi seperti itu kalau yang di kerkas Moto One Pasti banyak yang penasaran Kenapa mas kalau kompresi primer itu padat Terus kalau portingnya itu cuma kecil Lubang portingnya itu kecil Misalkan standar Kenapa kok atasnya itu malah cuma diam-diam baik Walah lagar opening mah mulai ngekompresor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Mba Cengtec Edisi siang kali ini Bahas apa ya? Aku mah bingung ya Ya sebenarnya kalau konten banyak Cuma yang mau dibahas apa bingung Siang hari ini kita bahas Masalah Kerenkes Sama ratio Seperti apa di Cima aja Siang hari ini Nah ini Mas Anggadun Ini tadi sambat motornya detonasi Setelah dibungkar-bungkar Katanya itu perpak headnya itu Masih lebih kecil dibanding diameter sekernya Tetapi Kayaknya sebabnya detonasi Masih bukan dari itu Soalnya sharenya udah gede Tapi lubang-lubangnya masih kecil Terus motornya ada detonasinya Tadi sempat ngeyel juga dia Kalau ini kan orangnya tipikalnya orang ngeyel Terus potong-potong bloknya Udah di porting Terus sekarang tinggal dipasang lagi Tapi bukan masalah ini yang akan kita bahas Masukan Hari ini kita akan bahas masalah Mas Heri Natai Kerenkes Nanti kita kesana Ben dipasang Dewi Nonton Mas Anggadu bloknya seperti apa yang udah di porting Ini bloknya yang udah saya porting tadi Ini orangnya request Tanpa hubut head oke Rasa hubut head tak gawek Oke Pokoknya ngisor nduhur kuat Seperti ini Tuh Buspotnya jika udah Maju Udah kotak-kotak Transfernya juga sudah Ya Dipasang Ini juga tinggal setting Ini proyek lama sekali Ya bukan lama sekali Maksudnya kan motornya ada yang kurang apa Dipaskan Nah seperti itu Nah ini Punyanya Masih apa tadi lupa Repair mesin total Sama bodi Nah ini bikin konten Ngelemnya Yang Moto One Jangan sampai tinggi-tinggi Yang bawah aja Yang situ aja Ini ada berapa crankcase mas Satu Dua Tiga Empat Yang di dalam Lima 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 mesin Lima mesin air-raking Oh enam Itu sama yang sebelah barat itu Nah mesin air-raking Yang kemarin habis Sok Ini yang kemarin habis di Sok Menerin rumahnya Oblak Punyanya masnya yang rumahnya Klaten Delanggu Terus Ini crankcase yang dari Wonosobo kemarin Ini yang masih parah ini Ini besok direper ini Kita membahas masalah Fungsi ngelem crankcase Minta Satu crankcase Nanti di bawah sana Biar saya jelaskan Seperti apa Disima aja Ini kenapa kok Ditata seperti itu mas Kok gak diamplas aja Biar Melekat lemnya Oh Berarti Benjir 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 Abangnya mas Nanti bisa lepas mas Oh bisa lepas Makanya terus ditata Seperti itu Oh iya Apa lubangnya selalu kecil mas Kadang besar tau mas Oh miring barang Minta tolong mas Itu crankcase yang mana Itu nanti dikasihkan ke sana Tak buat review ini Yang mana yang sudah Lanjut ke penjelasan Mengenai Crankcase yang dilem Ini diperuntukkan untuk Krekas yang ditambal Sama krekas yang standar Kebetulan krekas yang ditambal ini Contohnya Tak contohkan di motor Sama krekasnya yang standar Juga sudah ada Ini juga ada contoh Crankcase yang dilem Penuh Sama yang cuman dilem Bagian coakanya Cuman ini lemnya Belum dirapikan Belum diamplas lagi Ini juga ada beberapa contoh Biki ratio Sama karb yang dirimer Nanti kita bahas nanti saja Kita lanjut ke masalah Crankcase dulu Untuk pertama Kita harus pelajari dulu Fungsi ruang bakar primer Ruang bakar primer itu Meliputi ruangan krekas Ruangan transfer Sebelah bawah Seperti ini Krekas Yang biasanya dilem Sama Kalau ninja Sama satria Yang ruangan Dapat ke inlet Ke karburator Atau ke membran Nah mungkin kita bahas dulu Untuk air rigging ya Jadi Perbedaannya Kompresi primer Padat Sama kompresi primer low Yang kompresinya biasa Maksudnya Rendah Itu perbedaannya ada di tenaganya Tenaga bawah Istilahnya Bakoannya mesin Itu kalau kompresinya primer itu padat Otomatis Motornya biasanya Tenaganya kuat Ini contoh disini kan Krekasnya Krekas air rigging Beda lagi kalau dikrekas Punyanya satria Krekas punyanya satria itu Primernya Kompresi primernya Yang di ruang bakar Sini Lebih low Lebih Banyak Rongga disini Di kiri kanan Krekasnya Lebih banyak rongga Makanya Untuk Blok seher Ini jadi Bentuk kompresi Bukan bentuk kompresi ya Padat sama enggaknya Kompresi primer Ruang bakar yang bawah sini Itu berpengaruh dengan Bentuk porting Misalkan di Suzuki Satria Suzuki Satria itu Ruangan bawah Sebelah sini Sebelah krekas sini Itu dia lebih Low Enggak terlalu padat Jadinya Lubang porting-porting Di Suzuki Satria itu Kecil-kecil Itu Saya ambilkan contohnya Nah ini Makanya Lubang porting asli Bawaan satria itu Tidak terlalu besar Kenapa kok tidak terlalu besar Soalnya biar imbang Jadi biasanya Kalau lubang portingnya itu sempit Kecil-kecil seperti ini Biasanya Ruang primernya Itu biasanya lebih Kelonggar Kompresinya tidak terlalu padat Tetapi untuk di Yamaha sendiri Rata-rata Seperti Fish Air Satria 125Z Itu kita biasanya menyaksikan Blok portingnya Itu lubang porting-portingnya Di motor-motor Yamaha Itu lebih gentong Lebih besar Itu dikarenakan Ruangan primernya Itu lebih sempit Kompresinya lebih padat Jadi tenaga motornya itu Bawahnya kuat Kuatnya dari Ruang bakar yang Di krekas ini Dia Kompresinya padat Di sini Jadi kalau Kompresi primer ini padat Itu biasanya Portingnya besar Tapi kalau Kompresi primernya Yang di ruang bakar Sebelah bawah sini Biasanya itu longgar Agak low Istilahnya Itu Portingannya Cuma butuh kecil-kecil Seperti ini Nah makanya Ada yang Morting block Seher Raking itu Sampai besar-besar Nah kalau Ini kegunaan Pengetahuannya ini Istilahnya Kegunaannya yang Buat harian dulu ya Kalau yang balap Kita kesampingan dulu Soalnya kalau balap Hitungannya Lebih unik lagi Lebih jelimet lagi Saya contohkan Yang di harian aja dulu Ini misalkan Ini yang Dilem full Dilem full Sampai atas Ini ngelemnya itu Juga bukan Asal ngelem Enggak Tapi dikira-kira Itu seperti apa Block portingnya Kalau ini kan Kebetulan kemarin Ini yang dari Wonosobo Ini kebetulan kemarin Itu portingannya Udah agak terlalu besar Makanya Kalau portingan Terlalu besar Biasanya kan Tenaga bawahnya lemot Makanya kita tolong Dari kompresi primernya Makanya Kerenkesnya dilem Ngelemnya agak penuh Tapi ini juga Posisinya lengkung Enggak Cuman lurus Kayak deronjongan Ngono keura Agak dibikin lengkung juga Tapi Kalau yang Bloknya masih standar Istilahnya Portingannya belum terlalu besar Nah cukup Yang pojokan sini Jadi yang sebelah sini Kan biasanya Kalau standarnya Ini ada Cukup diratakan Pakai lem Seperti ini Terus nanti Di amplas aja Seperti itu udah Menambah kuat Tenaga mesin Nah tetapi Kalau ini terlalu padat juga Ini ngelemnya Terlalu banyak Terus kebetulan Kerkasnya juga Kerkas Ditambal Seperti ini Nah Ditambal Seperti ini Ya kita Kerkas nanti dulu aja lah Istilahnya Kita ke kerkas aja Ini kerkas di lem Seperti ini Sama di lem Seperti ini Itu kita pasang Di blok standar Ini biasanya Kerkas yang pakai Lem-leman full Seperti ini Motornya nahan Jadi motornya Cuman kuat Bawahnya aja Tapi tengah atasnya Kurang jalan Soalnya kenapa Kompresi primer Terlalu padat Itu jika Enggak diimbangi Sama lubang porting Yang besar Itu motornya Atasnya kurang jalan Sesak istilahnya Anginya keluarnya Kurang lancar Perputaran Siklus Bahan bakarnya Disini Ke portingnya Nanti kurang lancar Makanya Ini kemarin kan Buat nolong Yang Portingan Yang sudah Terlanjur besar Jadi Kerkasnya Dilem seperti ini Biar bawahnya Ada kuatnya sedikit Tapi kalau Kerkasnya yang masih standar Kerkasnya yang masih standar Apa Bloknya yang masih standar Cukup ngelemnya Sedikit seperti ini Bahkan ada Yang buat balap itu Ada yang gak dilem Mungkin Kalibrasinya Seperti ini Kalau bawahnya itu Enggak dilem Maksudnya Kompresinya kan Gak terlalu besar Bisa dikatakan Portingannya juga Enggak terlalu Gede-gede juga Istilahnya Enggak perlu Kalau zaman sekarang kan Enggak perlu Portingan gede Yang penting Motornya bisa kenceng Seperti itu Kayak yang punya Chamber Itu jarang Yang bawahnya dilem Soalnya kenapa Posisi chamber Kan kenapanya Kan udah nahan Kalau kita dari kompresi aja Kita udah bikin padat Otomatis motornya Tambah nahan Susahnya bikin chamber Seperti itu Jadi kalau bisa Antara kompresi sama Volumetri kenal port Sama turbulenya itu Harus imbang Biar gak nahan Untuk selanjutnya Kita ke masalah Krekas Mungkin untuk masalah Krekas Sudah pada tahu Jadi Kalau ngelem Krekas Misalkan motor Sampian Bawahnya ada Lemotnya Portingannya Udah terlalu besar Dari lubang-lubang Transfer Sama eksosnya Udah terlalu tinggi Bisa ditolong Dari area Krekas Dari area Kompresi primernya ini Bisa dilem Seperti ini Bisa Krekasnya Dikasih Pemadat Pemadat Krekas itu Ada macem-macem Kita contohkan Yang disini aja Kalau saya Biasanya Madetin Kompresi primernya itu Kalau krekas standar Itu cukup Lubang Big pennya Ini ditambal Pakai Aluminium Dibubut Dibentuk Kayak pil Itu dipas Ke ukurannya ini Terus nanti pasangnya Dipres Kiri Sama kanan Jadi gak perlu Aluminium panjang Gak Cukup Kiri Sama kanan Itu udah mengurangi Banyak kompresi primer Istilahnya udah tambah Padat Banyak Seperti itu Kalau misalkan Ada yang pake ninja Ininya Big pennya pake ninja Ini sekian mikron Lebih besar Punyanya ninja Daripada air rigging Memang Bawahnya lebih kuat Kenapa lebih kuat Karena big pen ninja itu Posisinya gak berlubang Seperti ini Kalau fish air satria Apa fish air air rigging Itu berlubang Seperti ini Kalau satria ninja itu Gak berlubang Soalnya kenapa Bawahnya itu low Makanya kalau ninja Ninja itu yang buat drag Itu kan krengkesnya pada di lem Soalnya ruang bakar ninja itu Yang bawah Itu dia Longgar banget Istilahnya gak terlalu padat Satria pun seperti itu Satria juga bawahnya Masih terlalu longgar Dia Makanya Portingnya tadi Cuman kecil-kecil Seperti ini Seperti yang jelasin tadi Nah seperti itu Ini Efek seperti ini aja Ini udah menambah Tenaga bawah Motor itu lebih kuat Jauh lebih kuat Misalkan sampean Mau ngakalin Istilahnya udah terlalu belah Udah terlalu Udah terlanjur belah mesin Itu bisa diakalin Dari ininya ditutup Gak usah pake Lass cukup aluminium aja Kalau ininya sudah ditutup Motornya masih kurang kuat Bawahnya Masih portingannya Rasanya terlalu besar Bisa dari ruang sini Dilem Kalau ngelem sebelah sini Gak perlu ditambal Gak perlu dibelah Gak apa-apa Bisa Cuma di titik Di pahat kayak tadi Seperti Mas Heri tadi Terus dikasih lem Seperti ini Tapi ngelemnya Jangan sampai airnya Masuk ke ruang bakar Seperti itu Ini Pemadatan seperti ini aja Bisa dikatakan Ini kan gak seberapa Ini udah berpengaruh Banyak sekali Iya kan Otomatis kan Tenaga bawahnya Udah kuat Kemarin udah tak coba Ya bukan udah tak coba sih Sering saya nyoba Seperti itu Kalau saya lihat Ada mesin datang ke sini Saya cek dulu Block shakernya seperti apa Kalau block shakernya itu Portingannya udah terlanjur besar Mungkin pertolongan pertamanya Dengan ini Ini saya lem dulu Biar nolong bawahnya Biar gak terlalu ngok Biar gak terlalu lemot Kedua Kedua Bisa dari sini Tapi kalau saya rata-rata Cuma dari lem porting ini aja Ini untuk Kerkas standar Seperti ini Nah makanya Ini kan di kerkas ini Di kiri kanan kerkas ini Kan ada lubang Ini Ini fungsinya juga Buat pembalan Intinya pelontar Itu makanya Ada yang Tanya mas Cara geser torsi Gimana Sebenernya gak perlu Geser posisi Big pennya ini Enggak Cuma kita mainkan Posisi daunnya aja Mau geser Berapa derajat Seperti itu Kalau kemarin Pak Deheru pernah Ngasih tau ke saya Cara-caranya Seperti apa Itu dengan cara Intinya 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 aja Seperti ini Kalau kita Mau Menggeser Titik Big pennya ini Titik big pennya ini Misalkan mau geser torsi Daripada kita Repot-repot Menggeser lubangnya Ini lebih ke kiri Apa lebih ke kanan Lebih simpelnya Itu Menggeser Daging Daging Pembalanya ini Itu digeser Lebih Kesini Apa lebih kesini Kalau saya Enggak bisa Ngasih tau Ini mau Dibikin kesana Apa ini Mau dibikin kesana Cukup kita Mengurangi Beban salah satunya Makanya Disini Ada cowakan ini Cowakan yang belakang Cowakan yang belakang Itu biasanya Lebih Sedikit Tapi yang cowakan Yang depan Itu biasanya Lebih banyak Lebih panjang Maksudnya Lebih panjang Kedalam Sana Seperti itu Ini dirubah Ini posisinya Posisi Torsinya Nanti juga Bergeser juga Tenaganya Yang dirasakan Juga bergeser juga Kalau masalah Hitungannya Mas gesernya Berapa derajat Berapa derajat Misalkan Punya patokan Bengkel masing-masing pun Kadang Satu mesin Sama Mesin lainnya pun Kadang beda-beda Kalau saya kemarin Dikasih tau Antara 10-15 derajat Itu tinggal Dicari Dari mana Enaknya Intinya tinggal Menggeser Posisi Pembalanya Ini Itu Itu kalau dari krek as Makanya Kalau ini ditutup Seperti ini Ininya ditutup Kita contohkan ya Nah Misalkan Seperti ini Kalau ini ditutup Kan otomatis Rongganya Yang disini Kan dia Jadi rata Otomatis Kan dia Kompresi primernya Besar banget Makanya Kenapa Kok motor Yang pakai Pembalan Seperti ini Entah itu dari aluminium Entah itu krek as Merek motowan Itu rata-rata Motornya cuman kuat Bawah Tengah Bawah Tengah Tapi atasnya Cuman diem-diem Soalnya Kenapa Harus Diimbangi Dengan porting Yang besar Sah-sah saja Misalkan Sudah terlanjur Pasang krek as Motowan Sudah terlanjur Pasang krek as Yang di Kasih timbel Seperti ini Ini pun di motowan Bahkan ada Kejanggalan Seharusnya gini Di motowan pun Saya yang kurang setuju ini Depan itu malah Ditutup Otomatis kan Kalau krek as Itu kan Dia secara Tidak langsung Jadi pelontar Kalau pelontar kan Kalau Di sini itu Beratnya sama Di lingkaran sini itu Beratnya sama Dia kan lontarannya Juga kurang kuat juga Makanya Kalau di motowan Saya anehnya Yang depan Ditambah pemberat Yang belakang Dikurangin Ini malah Torsinya jadi Nol Kalau saya Malah Seakan-akan Malah Kayak kurang ngayun Tapi ya Kalau dipasang Di motor-motor Dipraktekin di harian Juga seperti itu Juga rasanya Begitu Nah Jadi seperti itu Kalau yang di krek as Motowan Pasti Banyak yang penasaran Kenapa mas Kalau kompresi primer Itu padat Terus Kalau portingnya Itu cuman kecil Lubang portingnya Itu kecil Misalkan standar Kenapa kok Atasnya itu malah Cuman diam-diam Baik Malah atasnya Kurang licin Atasnya kurang jalan Logika gini mas Kalau misalkan Di ruang bakar sini Ruang bakar sini Itu udah penuh Udah padat Apalagi di tambah Pemadat seperti ini Kita tahu Kinerja seher Pas posisi TMB Itu kan dia Mendorong Angin Mendorong gas bakar Ke bawah Kalau gas bakar Yang di bawah ini Masih terlalu padat Karena otomatis Dia kerja sehernya Kan jadi berat Oke Kalau misalkan Kita contohkan Di kompresi atas ya Head semakin Aduh Antop Head semakin padat Kompresi atas Semakin padat Tenaga bawahnya Semakin kuat Sama juga Tetapi tenaga atasnya Kurang jalan Soalnya kenapa Waktu piston posisi Mendorong ke atas Itu pistonnya Yang harusnya Setiap RPM tinggi Itu dia berputar Kerkasnya berputar Lancar Enteng Pistonnya naik turnya Enteng Dia Pistonnya Kinerjanya jadi berat Soalnya kenapa Kompresinya berat tadi Itu Berhubungan juga Dengan kompresi primer Jadi kalau pistonnya Itu mendorong ke bawah Iya kan Pistonnya Arahnya ke bawah sini Des Otomatis kan udaranya Yang tertekan ke sini Kan juga jadi Lebih padat Makanya Kalau lubangnya Yang samping ini Kan intinya Buat gembos K Jadi posisi piston TMB Itu dari sini Itu mendorong ke transfer Kalau transfernya kecil Kan berarti Udaranya yang terdorong Kesana kurang lancar Makanya terhambat Udaranya banyak yang Tersimpan di sini Udaranya yang disini Masih padat Ditambahlah dari Udara yang didorong Dari piston ke bawah Makanya atasnya Kurang jalannya dari itu Oke Saya pernah tahu Ada yang disini ditutup Nah itu malah Ya gimana Monggo Kalau saya Seperti itu Kurang setuju Toh dibalap juga Saya jarang nemuin Yang seperti itu Makanya Ini Kalau di Moto One Ini untuk aplikasi Kerkas Moto One Kerkas Moto One Ini juga saya Cuman disuruh Mas Gimana Kalau saya tanya Rekomen gak Ya gak rekomen Tapi kalau sudah Terlanjur beli Ya bagaimanapun juga Tak maksimalkan Kondisinya Seperti itu Makanya ini besok Ukuran portingnya Juga jauh Lobang-lobang transfer Lobang exhaust Dan lain sebagainya Jauh lebih besar Dari yang Ukuran kerkas Standar Soalnya kenapa Ini kompresi primernya Lebih besar Otomatis Kalau kompresi primernya Lebih besar Harus Bocor Ini Buang Gas bakarnya Kesamping sini Lewat transfer Ini juga harus lancar Otomatis Biar lancar Lobangnya juga Harus dibesarkan Gitu Tetapi kalau Lobang itu dibesarkan Biasanya motornya Bawahnya ngok Itu tadi Kalau bawahnya ngok Tinggal kita Pinter-pinter Ngukurnya dari head Seperti itu Makanya Perbedaan Untuk kerkas Yang ditambah Dengan lem Di awal Sudah saya jelaskan Yang ditambah Cuman segini aja Ini pengaruhnya Udah besar Apalagi Ditambah dengan Big pen yang Ditutup Itu juga Udah besar lagi Kalau saya maksimalnya Cuman segini Maksimal saya Pernah pasang Buat harian Efisien Cuman ini ditutup Sama ini di lem Separoh Cuman separoh Sampai sini Udah Itu pun Portingannya Sudah agak besar Sedikit Soalnya kenapa Kalau portingannya Agak besar Apalagi lubang Exos Exos semakin tinggi Itu kan RPM atasnya Semakin jalan Tetapi bawahnya Pasti kedodoran Nah Ngejar bawahnya Biar gak kedodoran Solusinya Seperti tadi Salah satu solusinya Terus Untuk masalah Ngeser torsi tadi Kita Kita ke Logika aja Gini sekarang Misalkan Tak contohkan Tak contohkan Seperti ini Nah Misalkan ini Posisi Posisi topnya Kan gini TMA nya kan gini Ini Seperti ini Kalau misalkan Ini Daunnya kan otomatis Cuman separoh Segini Nah Separoh lingkaran Sini Otomatis Kalau sini Lebih ringan Otomatis kan Dia posisinya Bergeser seperti ini Nah soalnya kenapa Bener dia Itu posisinya Seperti ini Bentar Mas Heri Tolong juga ke Tipek Kita ambilkan Tipek dulu Biar Mudah Tipek Wah Kuih Nah Kebarat kan seperti ini Kerkas daunnya Seperti ini ya Nah Kerkas daunnya Seperti ini Ini yang utuh Yang sini yang ada rongga Ini yang rongga besar Ini rongga Kecil Misalkan Ini posisi top Seperti ini Ini imbang Misalkan Rongganya Kita gak 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 usah bahas Rongganya Besar kecilnya Kita bahas Masalah setengah lingkarannya Yang dulu Kalau kerkas itu Itu Ininya Lebarnya Lebarnya Sebelah sini Itu beratnya Imbang Itu otomatis Dia bisa posisi topnya Seperti ini Bisa posisi topnya Seperti ini Kalau disini Dikasih lubang Misalkan ya Disini dikasih lubang Otomatis kan Ini lebih enteng Kalau lebih enteng Otomatis Dia bebannya Jadi bergeser Seperti ini Nah Terus posisi Nah Setengahnya Seperti ini Ini kan Ini kan Torsinya Sudah geser Begitu juga Kalau yang disini Yang dilubang Ini juga Pasti posisinya Begesernya Seperti ini Nah Jadi posisinya Seperti ini Nah Makanya Kalau saya Yang motor-motor Buat balap itu Saya geser Torsinya Tanpa merusak Pen Jadi posisinya Ini tetap Standar Tanpa naik Setruk Dan lain sebagainya Cuman saya Geser ini Ini ilmu Saya peroleh Dari Pak Deheru KT Terus terang aja Dan hitungannya Berapa Itu rahasia Masing-masing Begitu Jadi untuk Masalah ruang bakar Sama posisi Masalah krekas Makanya Ini Yang krekas tadi Kenapa kok ini Yang dikasih Tambalan seperti Portingannya lebih besar Tadi sudah tak jelaskan Terus Masalah yang standar Aduh Hanya leher Dicopot ke Hanya satrianya Bedanya Pia Orang melakuknya Melakuknya Joss Melakuknya Joss Lihat Keren 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 Mas Anggadung Ah Nunggu krekasnya Baru dilepas sama Mas Heri Tadi sudah terlanjur Nancep Nah Ini Sudah dilepas Sama Mas Heri Nah Makanya Itu kan kelihatan Antara yang ini Sama yang ini Nah Lebih dalaman yang ini kan Nah Ini posisinya kan Berarti Berarti yang depan kan Yang sini Nah Yang depan yang sini Yang belakang yang sini Lebih dalam Otomatis Ini posisinya Enggak Seperti ini Enggak di atas pas Seperti ini Tapi lah Lebih bergeser disini Lebih bergeser Seperti ini Nah Enggak seperti ini Tetapi lebih bergeser Kenapa? Karena rongganya Lebih besar yang Belakang Nah Makanya itu tinggal Pinter-pinternya kita Nyari Mau dikasih berapa derajat Kegunaannya Mau putaran atas Sama putaran bawah Itu tinggal kita Ukuran lubangnya disini Istilahnya kan Lubang semakin besar kan Semakin banyak beban Yang dikurangi Nanti hitungannya juga ada Berapa gram Itu berapa derajat Itu juga ada Tapi kalau Rumusnya itu Enggak bisa tak kasih tahu Soalnya amanat dari yang Senior Seperti itu Mungkin ini untuk Perbedaan Krengkes Ngelem krengkes Sama perbedaan Krekas Krekas yang ditambah Terus kenapa Krekas yang ditambah Itu motornya Atasnya kurang jalan Nah mungkin dari Ruang krengkesnya Tadi udah Udah bisa Disimpulkan sendiri-sendiri Dan ini Kebetulan Duh kerjanya Seperti itu Kebetulan Kebetulan ini juga Saya bahas Masalah Resio Sekali lagi Banyak yang tanya Mas cara pasang Resionya seperti apa Tak kupas Tuntas aja Sekalian Biar enggak Bulat-balik Tanya Ya tanya Rapopo sih Maksudnya kan Wong neartuku Barang Ini kan Pesitakon Ini kebetulan Mas Heri tadi Habis dari tukang pres Tukang center Sama tukang rammer Ini Tak contohkan Ini rasio Yang sudah diganti Gigi 3 Sama gigi 5 Nah Ini Resionya Dan ini Lepasannya Rasio gigi 3 Sama gigi 5 Ini gigi 5 Gigi 3 Gigi 3 Gigi 5 Nah Ini Resio gigi Misalnya gigi ini Gigi Yang ini sudah diganti ya Sudah diganti Gigi 5 Sama gigi 3 Sudah diganti Kita contohin aja Gigi 5 Gigi 5 120 Gigi 6 140 Meno kira Ini gigi 5 Ini pasangnya Posisinya disini Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Nah gigi 5 Berarti Posisinya terjepit Gigi 2 Ngelepasnya Ini gigi 2 Ini dipres Dibawa ke tukang pres Tukang bubut Atau tukang center keras Mereka kan punya mesin pres Ini diganjel sininya Nah ini Terus Diganjel seperti ini Pakai besi Jangan pakai tangan Terus atasnya ini dipres Otomatis nanti gigi 2 nya lepas Terus Gigi 5 nya dicabut Dipasang gigi 5 yang Ukuran 2 3 Terus ini dipasang lagi Gigi 2 nya dipres lagi Clearance nya Itu dibuat sama Seperti aslinya Clearance ngerti Clearance Clearance itu celah Nah Kalau pasang gigi 5 nya Seperti itu Terus Cara pasang gigi 3 nya Ini gigi 3 nya Ini yang primer Rasio yang primer Apa yang sekunder Ini yang primer Balik Ini gigi 1 2 3 4 5 3 nya ini Ini kan dia penguncinya pakai klip Itu kelihatan Nah itu klipnya itu Kelihatan Jadi ngelepas nya Ini klipnya ini Paling atas ini dilepas Dilepas Nanti rasionya ini lepas Terus ada klip lagi Klipnya itu Nah itu dilepas Terus gigi 3 nya Dijabut Baru dipasang Dikembalikan lagi Fungsi Fungsinya gigi 3 sama gigi 5 nya Turun RPM nya Sangat terasa turun RPM nya Sangat terasa turun RPM nya Kalau untuk track daftar Gigi 3 nya ini pakai standar masih cukup Tapi kalau untuk track naik turun Misalkan daerah Magelang Temanggung Wonosobo Kalau Bandung ya Cimahi pada larang Itu gigi 3 nya berpengaruh Misalkan kita baru naik Otomatis Mesin kan jadi berat Terus di tengah-tengah itu Mesin bisa teriak Terus oper gigi Nah biasanya oper gigi 3 nya Itu kalau pakai rasio standar RPM langsung turun Ngok Langsung naik lagi Tapi kalau Ininya diganti Itu Lebih ringan Otomatis RPM nya gak turun-turun banget Mesin langsung naik ke atas lagi Maksudnya langsung nyaut Tenagaannya langsung kuat Seperti itu Makanya kalau saya Mainan gigi Rasio seperti ini Udah dari 4 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu Awalnya pada Enggak Enggak masuk akal Kenapa sih rasio Kalau saya Daripada beli karbu gede-gede Dari pada beli Rasio Apa Rasio pengapian yang kecil-kecil Karbu gede Rasio apa Pengapian yang kecil Mending kalau saya buat Ganti rasio Malah awet Garansi Kurang biaya Kalau karbu gede Bawahnya lemot Kalau pengapian Kecil itu Bawahnya kuat Atasnya kurang jalan Toh awet sama enaknya Sama enaknya Di jalan apa enggak Kita juga gak tahu Kalau saya Mending rasio Tak misalkan gini Kalau orang itu Misalkan block head Karbu pengapian Kalau orang itu Misalkan itu jantungnya Badannya sehat Seger Tapi rasio Tak ibaratnya kaki Badannya seger Tapi kakinya pincang Ya kan Ya oleh Melayu Enggak sempurna Dia larinya juga Enggak sempurna Tetapi kalau Badannya itu sehat Enggak kuat loh ya Tapi badannya sehat Sehat itu bisa dari Sperpatnya Ori semua Bisa Sperpatnya Misalkan sil-silnya Rapat semua Misalkan Tak ibaratkan badannya Sehat Tetapi kakinya Enggak pincang Itu kan dia Larinya malah bisa normal Bisa cepat Seperti itu Ibaratnya kalau Logikanya kalau orang Seperti itu Ini yang sudah diganti Ini rasionya Tinggal dipasang Jadi ke yang ini Punyanya rasio-rasio Mesin-mesin yang kiriman ini Ini Nah yang ini yang pesenan Ini yang rasio full set Rasio full set itu gigi 1 Gigi 2 Sampai gigi 5 Itu ganti semua Ini Ini pesenan liaran medan Ada 2 set ini 1 Sama 2 Ini Kalau rasio full set Nah kenapa mas Kalau rasio yang buat balap kan Biasanya yang diganti full set Kenapa Kalau buat balap Itu kenapa kita ganti rasionya full set Soalnya kenapa Hitungan Hitungan rasio air wrecking standarnya Itu terlalu ringan Jadi bisa dikatakan 1-2 nya itu motornya liar Jumping-jumping Kalau balap malah senangnya jumping-jumping Ditinggal kanca nih Seperti itu Makanya Ini rasio 1-2 nya diperberat 1-2 Ini kan lebih berat Ya kan lebih besar Dibandingkan ini ya Nih Nah Kan kelihatan kan Yang sebelah kiri ini standar Yang sebelah kanan ini Yang hitungan yang berat Yang buat kompetisi Kenapa kok gigi 1 sama 2 nya diperberat Soalnya Tenaga dari gigi bawah Itu biasanya itu Tenaganya gede banget Beda sama tenaga yang buat gigi atas Maksudnya gigi 3 ke atas Makanya Kalau rasio racing itu rata-rata 1-2 Istilahnya yang bawah itu dinaikkan Yang atas diturunkan Maksudnya yang atas itu Gigi hitungan 3 4-5 Itu malah diturunkan Dibuat ringan Sedangkan 1 sama 2 itu dibuat berat Biar motornya enggak liar Bawahnya juga enak Tiap operan gigi RPM nya enggak drop Seperti itu Makanya kita buat rasio racing Gunanya seperti itu Ini untuk yang fish air Yang ini juga buat fish air Ini yang rasio HR 35 Ini rem run karbu Tapi belum selesai masih di coak-coak Ini juga Ini juga rem run karbu juga Yang ini yang full sampai tipis Yang ini yang full sampai bolong Ini tapi juga belum di finishing juga Untuk penjelasan sampai sore ini Segitu dulu ini saya tak lanjut lagi Masih banyak kerjaan-kerjaan yang lain Masih beresin motornya masangga Ini masih tinggal setting sepuyar Sama menake baut-baut Ada yang kurang komplit Diganti yang stainless Masih ngerjain blok 2 itu Blok OBJP Racing semua Mungkin nge-vlognya cukup sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton